kayak gini cantik banget ya tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman ketemu lagi di channel youtube herman kaktut nah di video kali ini kita sharing dengan Pak Herman yu lihat koleksi sukulen yang jenis Ecevaria ya di GHnya Pak Herman kaktus tonton terus videonya jangan lupa subscribe terima kasih Pak Herman di video kali ini kita sharing untuk sukulen Ecevaria yang ada di GH Pak Herman ya nah ini teman-teman nanti kita tanya ya Pak Herman Pak Herman ya kalau yang ini namanya apa nih Pak ini saya dapat ID nya ini minima blue ya kenapa dia masuk termasuk ke koleksi karena emang dari warna dari ini dia beda ya dengan yang kayak seperti biasa biasanya kalau yang beda gini yang impor ya Pak ya iya katanya sih kata yang ininya impor ya oh Bapak intinya kan dapat lagi nih Pak ya iya dapat lagi nah boleh saya lihat ya Pak ya nah teman-teman yang ini Pak Herman dapat namanya atau ID ya ini yang minima yang minima blue ya Pak ya nah ini perbedaannya sama yang lokal mungkin ya Pak iya yang ini ya teman-teman ya minima itu setahu saya ada dua ya Pak minima blue sama yang minima white ya Pak iya teman-teman cantik ya boleh lihat Pak yang white nya nah ini teman-teman ya dari keunikan minima ini dia daunnya agak lebih nyinkup ya terus di ujung-ujung kukunya dia lebih kayak merahnya cantik ya Pak ya iya nah yang ini yang minima white ya Pak iya ini yang minima white nya nah teman-teman ya nah ini tiga ini minima ya teman-teman ya yang ini yang tadi yang impor itu Pak Herman dapatnya ini yang minima white emang dia lebih agak ini apa ya warnanya emang benar agak keputih ya oh iya Pak yang ini nih unik banget ya Pak yang ini nih Pak ini yang bentolnya kayak babat oh iya boleh kita lihat ya Pak ya nah ini teman-teman cantik ya ini namanya apa Pak ini sama dapat ID nya lingwas lingwas nah teman-teman boleh kita lihat ya nah teman-teman ini Ecevaria yang lingwas ya Pak ya iya nah gitu ini cirinya itu dia kayak ini ya Pak ya kayak ada bentol-bentol cuman bentolnya itu lebih kayak ngebekah ya kayak babat kali ya Pak ya jadi kayak berurat nah gini temen-temen ya terus dia lebih warnanya lebih ke merah ujungnya ya Pak iya cuman sih dia kalau dari ini mirip sama kulibra enggak sih Pak ya ada yang bilang iya cuman kan emang kalau kulibra maksudnya nah ini temen-temen ya sekalian kita ini ya nah yang ini yang kulibra ya temen-temen ya ini yang linguas cuman banyak yang bilang kan katanya ini mirip cuman kalau menurut saya enggak ya Pak ya jauh ya jauh ya justru kalau mau dibilang ini ini yang rendrop ya Nah iya sebenarnya linguas ini lebih miripnya keren Rob ya Pak ya kalau menurut saya karena dari bentuk daunnya dia yang agak ngebulet nah iya ngebentol cuman bedanya nih kalau si rendrop ini bentolnya emang agak-agak bulat terus dia emang enggak pecah-pecah ya Pak ya kalau ini kepada nyebutnya pada berotot atau berurat gitu nah jadi bentolnya tuh kayak pecah-pecah nih temen-temen ya Nah sedangkan kalau kulibra ini dia emang ada bentolnya ya Pak ya tapi dia bentolnya tuh kayak enggak ini ya rata aja tuh ya cuman uniknya dari kulibra itu dia daunnya kayak ngelipat ke belakang ya Pak ya ya ngelipat ini temen-temen ya ini tinggal nunggu warna aja ini kalau udah ngelipat udah bagus ya ini makanya nih saya masukin jadi yang ke koleksi karena dia mau ini payah mau berubah jadi bagus ya dari warna dari bentuk ya Nah temen-temen ya ini dari tiga ini dia hampir pada mirip semua ya Nah ini tadi yang lingwas ini yang rendrop ini kenapa di tempatnya Pak Herman yang ini jadikan koleksi karena ini Pak ini tuh udah pada warnanya udah pada keluar biasa kan enggak hijau aja dia biasanya hijau ya warna bentolnya dia udah mau keluar warna teman-teman ya dan lingwasnya juga udah mau ngeluarin warna juga ya kulibra kulibra ya maaf ya kulibra nya mengeluarkan warna ya ini ya kalau yang masih biasa nih saya bilang masih biasa daunnya masih pada pemekaran dia jadi belum ngelipat nah temen-temen ya ini yang kulibra ya Pak nah ini yang masih daunnya belum terlalu ngelipat ke belakang dan bentolnya juga enggak enggak ngepul hampir satu daun seperti yang ini apa ya kalau ini kan dah bagus maka saya masukin ke koleksian nah teman-teman ini perbedaannya ya Kenapa walaupun cuman sekedar kulibra Mapa Herman jadi dimasukin ke koleksian yang punya Pak Herman yang dia suka karena dari bentuknya juga sama mau berubah warnanya ya Pak ya ya warnanya terus ini yang apa nih Pak namanya yang Purpussorum ya yang Purpussorum ya ini karena emang udah besar makanya saya masuk ke koleksian saya juga udah sih intima nih kalau ini cuman karena besar teman-teman kalau yang ini namanya Purpussorum ini masuk ke koleksiannya Eceperia nya Pak Herman karena ukurannya sudah besar aja ya ini dipot 13 cm menggunakan pot yokab ya tetanannya juga cantik banget yang menarik dari Purpussorum ini daunnya tebel ya teman-teman ya ya emang udah cirinya dari Eceperia itu dia ngeroset si daunnya itu melingkar ya menyerupai bunga mawar warnanya itu dia agak kecoklatan ya teman-teman ya Oh iya Pak ini yang apa nih Pak id-nya Pak kok cantik banget ya dia walaupun hijau pinggir-pinggir kukunya tuh ada merah-merahnya terus daunnya lebih nyengkup ya Pak lebih nyengkup nah ini cuman saya lupa ya id-nya cuman saya emang belum tanya lagi ke yang petaninya ya ID-nya ini apa tapi mungkin ini masih yang agapoides ya Pak ya cuman ini agapoidesnya apa gitu namanya ya teman-teman ya cantik banget karena agapoides itu kan jenisnya juga banyak ya Pak ya banyak cuman nih keunikan ini kenapa Pak dimasukin ke koleksi yang Bapak ini kenapa karena ada tegak aja sih Oh jadi sih Bapak karena suka ini aja ya teman-temannya cantik sih emang ya sebenarnya sih untuk jadi koleksi itu enggak mesti deh barang mahal ya Pak ya yang penting emang suka dari tatanannya cantik ya Pak performa dari tanamannya cantik banget ya ya Pak dari tadi ini saya suka banget sama yang berwarna putih ini ya Pak ya ini yang lemon far lemon far ya saya dapat id-nya ya ini lemon far oh ini dikasih nama gini biar ini apa ya biar enggak lupa lupa nah teman-teman ini ece feria yang lemon far ya kita dapat ID nya dari penjual atau petaninya ini ece feria lemon yang far ya Pak ya daunnya itu ini kan kalau di kamera kan kelihatannya enggak begitu ini ya warnanya ya tapi ini sebenarnya hampir mau ngepul ya Pak ngepul ya hampir nah apalagi ini daun-daun yang tumbuh barunya nih Pak ya hampir mau ngepul putih ini semua ya cantik ya teman-teman ya ini Pak yang satu ini kalau enggak salah di satu tray ya Pak ya satu tray ini oleh teman-teman satu tray gini cantik banget ya tuh yang ini sebenarnya udah ada nama-namanya semuanya teman-teman ya nah nah yang ini yang Frank Reynel ya Pak ya Frank Reynel boleh kita lihat ya enggak enggak bisa dini lagi sih nggak papa ya nah ini yang agak voidus yang Frank Reynel ya teman-teman ya dia ini warna merahnya itu cakep banget ya hampir mau ngepulsi sebenarnya ya kalau kita lihat banget ya Nah tapi dia di apa merahnya ini di ujung-ujung kuku gini apa ya Iya makanya ini kita kasih nama ya Pak biar satu juga emang kita enggak lupa terus ini namanya yang kita dapat dari sana ya Pak ya cantik loh teman-teman ya Nah ini Pak yang ini Orion ya saya dapat ID nya Orion kalau yang ini emang Korea Oh ini Ecevaria yang emang dari Korea ya Pak ya impor ya pokoknya setahu saya teman-teman ya boh apa maaf ya kalau salah kalau Ecevaria yang dari Korea itu hampir agak-agak nyingkup ya Pak ya Iya nyingkup ya walaupun ada ada juga yang enggak nyingkup mungkin cuman kalau saya menurut saya ya Nah ini ID nya yang Orion ya teman-teman ya Ecevaria Orion ini cantik banget warnanya kayak putihnya putih-putih abu-abu gitu ya apa ya kayak anak SMA ya Pak nah cantik tetang menang tatanan daunnya teman-teman ya jadi kalau menurut saya untuk sekulen jenis Ecevaria ini dia punya keindahan sendiri ya selain dari warna nah yang menjadi ciri Ecevaria ini dia daunnya ngeroset ya Pak ya ngeroset cantik teman-teman ya ini nih yang paling Pak Herman suka ya Pak ya Atlantis ini yang paling saya suka yang dari jenis Ecevaria nya dari tatanan daunnya dari ininya saya suka pokoknya ini nah ini teman-teman ya makanya nih saya pakai input kotak tinggi kayak gini menurut kita nih Pak dia lebih-lebih-lebih cantik ya Pak ya cantik teman-teman nih sama dia warna daunnya juga cuman dia lebih putihnya tuh agak ke hijau ya hijau kebiruan ya berwarna tatanan daunnya cakep ya teman-teman ya jadi kalau setiap Ecevaria itu walaupun dia hampir kelihatan sama dia mempunyai keunikan sendiri-sendiri ya Pak Iya nah ini yang cantik banget nih Pak kalau menurut saya ini dia nyingkup ya nyingkup banget ya dianya dari sini teman-teman ya nah ID nya udah ditulis disitu ya Pak ya elegan primera elegan primera kalau ini dia daunnya agak lebih montok ya Pak Iya nah kalau yang tadi kan daunnya agak lebih tipis ya kalau ini lebih montok teman-teman cuman kalau dari warna sih emang beda juga sama yang tadi ya cantik loh teman-teman ya unik ya kalau Ecevaria itu nah yang ini lucu banget nih unik nih warnanya agak kuning ya Pak daunnya ini yang apa gilva nah ini yang masih masuk ke agafoides ya teman-teman ya agafoides gilva ya Pak nah ini mohon maaf ya teman-teman kalau emang ini salah karena kita kan dapat ID nya yang mengagafoides gilva ya Nah apa ini eh apa cihuahua cihuahua ya teman-teman ya Nah ini tuh cihuahuanya kukunya lebih merah terus dia lebih nyingkup cakep ya nanti saya ambilin yang cihuahua yang biasanya teman-teman ya Nah ini perbedaannya ya ini mungkin ini cihuahua yang impor ya Pak ya iya impor ketani bilang asalnya nih awalnya dari apa impor nah ini impor ya teman-teman ya Nah ini yang udah mulai ini yang lokal sih Pak ya soalnya nih teman-teman dari kukunya aja beda ya nah ini nih Pak ini eh cakep banget nih mirip yang purposorum ya Pak Iya cuman dia daunnya panjang ini yang mono serotis nah sengaja dikasih nama nih biar nggak lupa apa nih tadi Pak ya mono mono serotis ya teman-teman ya ini kalau kata saya mirip banget sama yang purposorum cuman bedanya kalau purposorum itu daunnya lebih agak bulet ya Pak ya Iya bulet terus dia agak tebel ya agak tebel ya lebih tebel Nah kalau ini dia daunnya agak lebih runcing terus enggak begitu tebel kayak purposorum ya boleh Pak kita pasang di sini sandingin begini nah ini teman-teman ya eh antara purposorum dan mono serotis ya agak mirip sih kalau kata saya kalau yang di sini mah eh kebanyakan yang impor ya Pak ya tapi impornya juga bunga yang begitu mahal banget ya ya teman-teman ya yang biasa aja kayak ini saya juga belum begitu paham ya sama dari Eceperia ini Gustamante kalau ini Gustamante ini nih ke teman-teman kalau kata saya deh warnanya itu lebih ke putihnya putih iya apa ya Pak kayak belel ya apa ya bahasanya belel ya udah kayak orang habis dipukulin kalau kata baju mah yang udah belel tuh yang udah karena sering dipakai gitu ya Pak ya nah cakep ya nah ini ada lagi nah ini yang cantik teman-teman ya yang berubah warnanya biasanya kan ya nggak merah begini Oh Madiba ini saya dapat ID nya Madiba ya Nah teman-teman ini namanya Eceferia yang Madiba ya sebenarnya sih dia warnanya itu lebih agak kebiru-kebiruan ya Pak ya Nah ini kalau di tempatnya Pak Herman ini warnanya jadi ujung-ujungnya itu lebih agak ke merah ya teman-teman ya Nah kalau di kamera kita ngeliatnya kayak keping ya teman-teman ya cantik banget ini juga masih impor ya Pak ya Iya masih impor nah kalau yang ini nih teman-teman nih yang apa orang yang bilang mirip sama yang Lola ya Pak Iya yang mirip sama Lola ini yang lila Cina gitu saya dapat ID nya ya ini Eceferia yang lila Cina teman-teman ya kalau ini benar warnanya dia lebih ke abu-abu ya Hai yang di ujung sana yang putih apa itu Pak Oh kalau ini mah yang susu selispar ya Iya sebenarnya ini yang biasa yang biasa sebenarnya apa ya Iya cuman saya suka ya dengan ya dengan ini aja performanya yang yang sukses-sukes silispar nah sukses silispar ya teman-teman ya banyak yang bilang sih suksilis-sukilis saja gitu ya dia tuh yang bikin cantiknya warnanya apa ya putih sama yang ada garis-garis tengahnya ini kayak abu-abu ya Pak ya Iya sebenarnya biasa kok ini nah kalau untuk yang Eceferia yang yang biasa yang sebelah sini ya Pak ya Nah ini teman-teman ya kalau ini yang biasa cukup sekian kayaknya Pak ya video dari kita ya Pak ya teman-teman eh video dari kita untuk kesempatan kali ini cukup sekian ya kalau ada salah penyebutan ID mohon maaf karena itu ID yang kita dapat dari petani atau penjualnya ya terima kasih yang sudah nonton videonya semoga bermanfaat untuk teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati